Intro Atribut gerakan Fajar Nusantara Jambi ini ditemukan di RT9, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Organisasi Gavatar Jambi sendiri sudah 4 tahun berada di Kelurahan Tehok, Kota Jambi. Namun, sejak 4 bulan terakhir, pengurus Gavatar Jambi yang telah memiliki kartu keluarga pindah ke Kalimantan. Ketua RT9, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi menjelaskan, selama 4 tahun berdomisili, pengurus Gavatar terus berbaur dengan masyarakat. Pengurus Gavatar Jambi sempat beberapa kali mengundang dan mengajak warga setempat untuk bergabung. Kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun, dia pindah dari sini udah berapa lama? Udah 4 bulan yang lalu. Kayaknya kaget juga kan. Gimana ya? Tapi itulah terkejut lah kok. Ujung-ujungnya Gavatar ke situ gitu nak. Karena dari dulu kami tuh gak pernah lihat-lihat yang begitu gitu kan. Udah pernah mengajak warga sini? Ada, dia ngajak ayolah gabung ke kami katanya kan, ikut Gavatar. Sementara Kapolda Jambi Brigjenpol Musyafak mengatakan, jika terdeteksi Gavatar di wilayah hukum Jambi, akan menindak tegas dan akan memproses secara hukum. Kapolda memerintahkan kepada seluruh pimpinan Polres di wilayah hukum Polda Jambi untuk memantau keberadaan organisasi Gavatar yang dianggap menyesatkan tersebut. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.